Intro Sidang kasus OTT POPR di Musi Banyu Asin yang melibatkan Bupati Nonaktif Dedy Alek Nurdin terus bergurir di PN Palembang Kali ini dihadirkan sebagai saksi Dodi Alek Nurdin bersama 4 pejabat MUBA lainnya yakni PLT Bupati Beni Hernedi Sekda Apriyadi Ajudan Mursid dan Staff Protokol Rangga Bagaimana kesaksian mereka di pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Abdul Aziz Terus saksikan video berikut ini dimana YPU Iksan mencecar para saksi dengan beragam dan berbagai pertanyaan Merkah uang OTT itu adalah uang milik Dedy Alek Nurdin atau nyaman dari para penyusaha di Sumpah dan bagaimana Hakim sempat menasjahati dan mengingatkan Dedy untuk berkata apa Ketua Majelis Abdul Aziz dan membuat itu kompetis atau kalau memang kebaraan atau gini kalau tahu mengenai calon pengantin atau berapa saksi kemarin berjauh berjauh ada calon pengantin ini calon pengantin tahu mengenai kelelan komerat komerat saya bisa tahu tidak tahu tidak tahu saya tambahkan sedikitnya selanjutnya yang menanya Pak Tugada di Ketua Majelis bahkan di perkembuan itu yang kata itu bukan hanya selam di AB juga itu siapa lagi yang tiga atau empat ya semuanya kontraktor saksi betul nah oke lagi ada satu lagi ya ya bukan saya yang sampaikan begitu saudara mengenal peramatan sejauhan kalian selamat amin dari jaman bisa suami salah satunya itu kenal kami kenal tapi tidak komunikasi intens komunikasi orang pasti tahu diantara nama dari sesebut kan tapi siapa kontraktor yang terlalu banyak mendapatkan proyek di masker per kita hafal kan di siapa satu yang sebut bagaimana kami bagaimana siapa kita kita hafal karena itu pengurangan dari masker per yang tak masalah teknis tersebut masker teknis kontra saudara kontraktor yang paling banyak menggunakan teknologi teknologi sama pasuran rumah jadi bisa memastikan memastikan penggunaan penggunaan ya terima kasih saya tidak membuat jani khusus kita mengundang pak suhadi tidak memberi laku dan tidak berkomunikasi dengan pak suhadi mengenai keputusan tersebut tadi saudara mengatakan bahwa saudara beratungsi baru dari tanda kan dan saudara meyakinkan bahwa si suhadi ini adalah bukan kontraktor bermasalah apakah komunikasi yang memalui kepada saudara sehingga saudara bersedia sehingga saudara banyak baru ketemu sehingga saudara bisa mau menerima suman gitu jadi seperti yang saya katakan dulu sebetulnya saya tidak meminta saudara saya untuk membawa atau menerangkan suhan tetapi pada saat meeting saya di Jakarta utah dari saudara Herman ini harus dengan saya dan membawa suhan waktu itu saya berpikiran positif saja saya berus-kusan saja barangkali kenapa saudara Herman itu berani membawa pasir lagi ini misalnya karena sudah saya atensi awal Pak Herman tidak ada masalah nah berkali itulah makanya yang ada untuk memperkenalkan saudara itu terkait dengan saudara merasa memberi atensi kepada Pak Herman apakah saudara pernah mengevaluasi kegiatan maksud saya secara tanggung jawab Pak Herman terhadap pekerjaan di POPN betul sekali jadi saya ekonomi selain dari saya katakan agara koordinasi setiap di saya juga melatihkan peskid kerjaan karena karena ketika tidak tahu tidak terhadap KROP lalu saya wali 2019 karena saya benar-benar meyakinkan bahwa memang Herman yang ini dan belajaran yang ada di BPR ini memang bekerjaan dengan baik yang sudah di selanjutnya baik baik jadi peskid krali baru saudara lantik 2019 jadi para dinas KPR definitifnya oke terkait dengan pengusulan dari kabit-kabitnya apakah saudara menentukan atau musulan dari kepala dinas laksud terhadap pagi tersebut jadi kalau para kabit saya serangkan penggunaan semenitunya kepada panis tentang biaya yang akan ditangkain sebagai user berarti tidak ada perang saudara di situ dalam penyentukan kabit-kabit tersebut tidak karena terkait dengan kesaksian dari kabit-kabit kemarin bahwa hampir kabit itu kalau tidak salah dengan orang semuanya mematakan bahwa ada kebiasaan menggrifikan kepada proyek-proyek yang mereka kerjakan dengan mengatasnamakan atau memberi suatu janji bahwa itu kepada bupati 10% kepada kepala dinas 3-5% kepada kabit apakah saudara pernah mendengar hal tersebut saya pernah pada waktu pertama kali saya masuk saya pernah menangkap sebuah kemarin itu saya pada waktu itu membuat mereka menangkap akan dinas untuk membilangkan atau menyianakan praktek-paktek semua dan kalau dikatakan bahwa itu ada omongan tadi kemarin tidak bahwa dia mendengar kemarin dinas bahwa mati sampai 10% saya kira itu sangat lama statement seperti itu karena saya tidak pernah berbicara kemarin atau kepada siapapun untuk menetapkan V tersebut apalagi kita menerangkan kabin jadi ini adalah para kabin mendengar dari Herman kemarin 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 jadi saya kira hal tersebut saya tidak bisa bertumpah kemarin saya tidak menetapkan ataupun meninisiasikan yang baik sama rasa kiri jadi pada waktu Herman Mawar Mayali mempertemukan suatu di Jakarta ada apa yang disampaikan dia mungkin kalau dari Pakta Peskidaman Herman Mayali telah menerima sejumlah dana pada awal tahun 2020 yang katanya dana tersebut diserahkan kepada institusi lain atau disebutkan diperkidang itu buat modal apakah ada kemasalahan di PRPR yang tidak ketahui atau memang pada saat itu memang itu sudah ada sesuatu yang terjadi saya tidak mengerti dan tidak paham tidak tahu ada masalah tersebut jadi PROM PADESA diperkenalkan sukani saya tidak menjentuh hal-hal seperti itu karena saya tidak akan mungkin mengalami hal-hal yang tidak disampaikan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kainis seperti PADESA PROM PADESA itu adalah A B SUMANDI ini jadi memperkenalkan secara secara dari sukses tidak terkait dengan fakta yang sudah tertukar sekarang bahwa kehidupan mayori melambi dan edip hari telah menerima sumber dana dari terdakwa bulan saya tidak menerima baik dari suman ini memperkenalkan dan saya katakan itu terdikas kepada ini bahwa terkait dengan penerimaan atau kata ada deposit dan lain sebagainya saya selalu di luas sementara saya kalau deposit atau ada penerimaan tahun sebetulnya antas saya dikatakan bahwa ada penaturan karena itu harus dimatikan tapi itu salah sekali di luas penerimaan saya baik terkait ada keterangan dari mayori di artinya maupun di persidangan karena kan memang semua itu seperti yang di amankan terda'wah suhani ada dana transfer ke salah satu seksian itu adalah orang yang memang disuruh edinman bukan herman mayori nah ketika terjadi di amankan tersebut beliau mengatakan bahwa itu akan diserahkan kepada saudara tapi memang direkamannya sih memang buat kepala anak nya apakah saudara tahu gak itu ketika terhadap proses yang akan masih di konfliktir dengan saudara yang mayori bagaimana saksi dijelaskannya waktu itu saya cukup agak dan cukup sedih mendengar bahwa uang OTP 277 itu akarnya diperlukan dari saya saya terus kata waktu itu menolak dikatakan tadi dan sekarang saya tahu mengenai pergadaan ataupun proses diterimanya oleh diterimanya pada waktu itu juga saya juga berada sedang berada dari dekat tidak ada satu informasi yang lain ada yang transport ataupun sudah diterimanya dikatakan 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 kebetulan 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 ini Nah, ini tuh tidak benar ya? Tidak, tidak. Dan kemarin ada beberapa hari yang baru Saudara-saudara yang mengerti mengatakan kepada saya bahwa di nomor yang sangat akhir Saudara-saudara yang mengerti istilah anak buku atau beberapa hari yang baru ditemukan dari itu. Terkait dengan uang 270 juta, itu kan memang di dalam perhitungan dari terdakwa yang dikorekakan masyarakat yang terkenal tersebut adalah pipi proyek. Pipi proyek yang saya menayori tekanan. Jadi, pada 270 juta itu kan jatah terakhir dia. Jatah terakhir dia yang sudah hampir habis harusnya 251 juta tapi dia ambil melalui Saudara-saudara-saudara 250 juta, terus ditambahkan SDM tadi 250 juta yang seolah-olah itu akan dibuat tidak, apa, dia akan diberikan kepada saudara. Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu, kita tahu. Tidak tahu, apakah saudara-saudara tidak menerima dari Suhandi yang mungkin disampaikan. Karena kan Suhandi ini memberikan data sejumlah bulan Januari 8.15 kalau tidak salah. dengan buang dolar Singapur untuk melalui Edumari namunnya setelah uang itu dipotong menjadi satu miliar oleh Edumari diberikanlah kepada Ilvan kalau tidak Ilvan membeli kepadaku Jaman baru kepadaku Jaman kepada kursi, karena kursi pada saat ini tidak tidak mengatui bahwa ada pembelian tersebut apakah saudara-saudara apakah itu untuk beri post-doa yang berbunyi? kan saya tidak mengatui itu ada semangat yang berbunyi kepada untuk mengatakan Ilvan saya tidak tahu terhadap isi kroyat yang tadi yang sudah dialami Suhandi dan Suhandi sekarang di amat memberi kepada saudara melalui Edumari maupun Erman Layoli apakah dapat saudara menyatakan bahwa itu buatan maksudnya bahwa suatu mata-kata yang dibuat oleh Adhan Layoli dan Edumari untuk saudara? saya berpikiran seperti itu makanya itu kalau tidak 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 yang jika temen kita menerima tidak sudah hmm ini jangan ikut tidak lalu bahwa mereka menjual anak dibuat ini karena maklumatnya menurut mereka menjual itu dihidupi ini terlalu besar sekali tapi kan saya informasikan yang beliau bahwa memang pahlawan ini kan tidak pernah menerima darah suhadi jadi kan saya ingin bertanya kepada dia ya, kami bertanya kepada dia di sana saya bertanya kepada dia di sana saya bertanya kepada dia gak ada, maksudnya ada jadi yang mudah saudara saksi saudara setelah sesungguh dengan suhadi itu adakah komunikasi-komunikasi lain yang ibaratnya untuk pembicaraan diri tidak, jadi sebetulnya saudara tidak mencetak diri yang dilakukan oleh pekerjaan dinam atau OPD di bawah saudara tidak tidak, dan terkait dengan anggaran yang saudara sebutkan saudara kan bupati pasti meskalkan semua anggaran yang tersebut sumber dari data anggaran-anggaran tersebut saudara dapatkan dari mana? untuk setiap dinas itu? sumber data maksudnya anggaran ketatuan anggaran misalkan penetapan anggaran oh jadi kalau penetapan anggaran itu harus melalui di penetapan anggaran atau OPD jadi sebetulnya bahwa ada setiap penetapan anggaran itu menjelaskan lalu menjelaskan sumber dari masing-masing Allah seperti TAPB sudah nanti TAPB yang menunjukkan tersebut saat aduk dinas terkait dengan penerimaan data dari TAPB tapi seolah melatakan data yang diterima TAPB itu adalah masukan-masing masukan dari OPD OPD eksternya jadi ada perencanaan kerja dari setiap masing-masing OPD oh artinya ada semua karena itu dimatukan ketatuan harus disesuaikan dengan maklumat fiska setiap 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 TAPB yang ditutup kepada dimatakan TAPB terkait dengan anggaran yang setelah masuk ke TAPB yang belum tentu disetujui apakah SMAI atau selaku kepala OPD pasti mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau yang akan ditetapkan atau yang akan didatakan tidak tidak secara pasti karena belum tentu itu sudah disedujui karena anggaran juga cukup tetapi biasanya kalau memang dalam pada normal anggaran juga masih cukup secara fiskal ini akan disesai 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 apa-apa yang akan mengerjakan secara berdasarkan kesempatan apa ini misalnya atau yang si sebalik tahu kalau ini itu kita mengenai penggianan perbakaian pada waktu saudara menerima suan diri apakah setelah di berlangsung oleh kita menerima teman teman ini itu kemudian apa yang melihat dengan suan itu 49 i dan saya ingin kalau selanjutnya memperkenalkan diri kemudian saya katakan apakah anda yang diperasal yang sempat saya dikatakan kepada Dr. Rakyat Ramayori bahwa keuntungan kalau itu kerja baik-baik saya bilang dia berjalan setelah setelah itu kemudian saya persimalkan ya persimalkan ini oh itu ya apakah saudara bisa menceritakan penasalahan apa ya tahun 2020 yang berjalan dari ada penasalahan nggak gitu kalau-kalau penasalahan ya tadi saya ketika dengar bahwa Tuhan saya mengajak orang ya maksudnya kalau yang mana yang penasalah kamu pakai yang lain oh, kamu pakai yang lain kamu pakai yang lain kamu pakai yang lain bukan, kamu pakai yang lain bukan ya karena karena dikaiti kecantungan pembelajaran yang pertama kita mempunyai mengajak orang-orang yang lain tapi kami tanya kan apa proyek tahun 2020 itu benar masalah bukan di kemurutannya lain ATX saya atau kemurutannya lain saya tidak ada yang tertentu ya, APX saya kemudian kalau itu saudara-saudara terima suami lagi saudara takut atau proyek bermasalah kemudian apa progencinya, karena primanya, ini seorang komponaktor kemudian ada konflik yang beres kepada saudara selama bupati dan dia sendiri ikut akuntelan ke 2021 atau hindungan saudara-saudara primanya ayah tidak mengundangnya kan? bukan, kita tidak mengundang saudara sudah konflik, oblik area di sana, apa bupati? masalah pembunan atau pembunan, saudara menerima kewaran-pembunan sama dengan kami karena menerima kegawaan, kurang untuk keingkongan, soalnya keingkongan tidak kurangi kenapa yang menilai kemudian pembunan kailangan asliya adalah tim UPI karena mereka yang menerima pesawat, apa enggak sih? mungkin tidak, bukan soalnya kenapa saudara yang dilatangkan itu menjadi pertanyaannya, kenapa lu harus dilatangkan ini? hello? iya, kenapa saudara tiin-nya diajauh, maksudnya takisali apa yang berbubah dikakakan? itu yang menjadi pertanyaan kesakitan agar itu jadi bahwa orang yang tak berbubah dikakamu kayak apa menurut nulis badia? uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang apa yang saudara menanyikan atau saudara masukan kepadanya Bagaimana mereka menentukan? Kalau mereka menentukan? Tidak. Karena pada waktu itu Tidak. Karena pada waktu itu Jika tidak menentukan Dan tetap saksa yang saya akan berniat Saya menentukan Bahwa ini tidak sampai Pada komentar ini bermasalah seperti yang Dibatakan pada orang saya Dibatakan pada segera dia kan Bukan berniat menentukan Pembangunan melalui putri, ULP yang menurunkan bupati, kalau di sana lagi mengandang tipe ULP, bisa kan kalau ada protes, apa yang tanya-tanya itu menurunkan bupati? Bisa bersama-sama protes lagi, dia menurunkan rekonformnya. Pernyata dia menurunkan di sana, masalah permasalahan itu nomor 2, dia menurunkan di sana, itu menurunkan berbiasa yang kontrak-kontrak menurunkan tadi. Itu menurunkan yang kenapa, sebabnya mungkin mati ya lagi. Mohon maaf, ya harusnya kamu menurunkan ini, ya memang hal saya kusir seperti itu. Tapi karena tadi sekarang itu pas lagi, mohon. Ini kalau lagi di Indonesia, tunjuk aja, ya. Itu aja, kan kamu jangan berbualah, mengatakan, tidak memanggir, baik bahan surah. Tapi, kamu harus berwajar dari orang sendiri. Kita ini dia menurunkan, itu pertanyaannya, kenapa ini masih mengatakan, Tapi kalau kita puluh keluar, kita berpura-pura yang menyebutkan jauh menganggungkan kota-kota dari pemerintah, 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 pemerintah. Pemerintah, 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 pemerintah. Pemerintah Bagaimana Anda dapatkan itu? Bukan satu orang, bukan satu orang. Jadi, saya saja marah. Apa? Saya saja marah. Marah? Saya besar. Sama siapa marah? Saya marah kepada kejutan. Saya marah kepada, Kok bisa-bisa ada yang memiliki kejutan saya? Jadi, ini, seorang Bapak Laginas itu, apalagi yang Bapak Laginas yang telah tanda kukit di tangkapnya, dia akan sangat patut sekali dengan seorang Bupati. Tadi saja berapa itu? Ada Bupati juga di sini kan? Ada setelah, bukan main, dia matang untuk lihat itu. Setelah keluar semuanya, di sini, di sini, di sini, di sini, seperti itu, seorang Bapak Laginas itu. Seorang Bapak Laginas itu, ini seorang Bapak Laginas itu. Berarti, itu saja, jangan lupa konsentrasi, ya saudara membawa ke dalam kontraktor. Nah, itu kan kalau kita konsentrasi di saudara. Ya, tapi biarlah ya, biarlah ya, biarlah untuk saudara juga tidak dapat jantinya. Biar itu sejalan, semua masih di ketawa ya. Maaf ya, ya, kalau mau di ketawa. Biar itu, nah biarlah ya. Saudara menyaksikan dari sini. Nah, kemudian pertanyaan saja. Di awal-awal, ini kan kebiasaan, kalau menurut Renang Mayuri kebiasaan. Sebenarnya, saudara itu 2017, mulai 2017 itu kan, saudara digalak, di setelahnya. Tidak di awal tahun. Proyek tidak di elang. Nah, seperti itu kan. 2004, baru saudara itu yang, apa, yang ada dari awal-awal. Jadi, kita ke saksi-saksi, apa, di awal tahun itu, di awal tahun itu, ekonomi ini sudah berawak, 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 kemudian, kita kandangnya sudah 2021 saja, 19,000 juga, 15,000 juga, 15,000 juga. Kemudian, secara-sara nilai itu, begini, ini layaknya inilah yang ada, kemudian, barulah nanti ini, yang sudah apa, ditentukan bahwa, sudah setelah yang setuju itu, inilah yang dibisikkan juga ke, Akan ke world pay nantinya Betul kita? Betul kita? Tidak betul Tidak betul Yang mau saya jelaskan apa? Justru begini Kalau saya ingat bahwa Sita banyak kerja ini Dan menuju jaman ke dunia Saya tidak bicara itu Pak Saya tidak bicara itu Saya bicara ini memaham Apa memaham Dibu musibahnya masyarakat itu Cuma kekerjaan itu sudah diatur Mereka semua seperti itu Ya tahu Pak seperti ini Sudah ada sebetulnya Sudah ada sebenarnya Dan mereka juga sudah Masa-masa-masa Sudah bayar komis Sudah masam Ini yang saya tanya Bukan yang itu ya Kalau berkaitan Dengan coaching Dan mereka masih tidak Kalau yang itu Apa? Terlalu ada Daftar-daftar atau Blotting ke diri yang Ya, Blotting Dia istilahnya Blotting sama Cawang penangkit Itu istilahnya ya Saya tidak mengapa Pak Justru saya mau pertanyaan Bagaimana seorang pahlawan indas Bisa menarikai Tindangan Kode positif Apa itu? Bukan jelas Ya, saya harus Ternyata Bagaimana seorang pahlawan indas Bisa menarikai Tindangan Kode positif Dengan pekerjaan Kalau menjadi Dapat Kode positif Terima kasih. 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 Terima kasih.